Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Adil Aski Fadi Anwar Asal sekolah UPT SDI benteng nomor 62 Kepulauan Selayan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabi'inasta'ilu ala umuri dunia waddi Wassalatu wassalamu ala asrufil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pertama-tama, marilah kita pajatkan puji dan syukur kita Kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua Sehingga pada kesempatan kali ini Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia Ada pun judul cerapat saya yaitu mengenai sabar Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 146 A'udzubillahiminasyaitonirrozim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar Dari ayat ini kita belajar bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar Juga Allah SWT mengatakan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang sabar Dan selayaknya seorang hamba bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah SWT Allah menguji kesabaran hambanya dengan berbagai cara Allah ingin melihat apakah hambanya benar-benar beriman atau berpali menggunakan jalan syaitan Sabar itu tidak mudah butuh perjuangan yang tidak sedikit Menahan diri dari apa yang kita senangi itu adalah sesuatu yang sangat berat Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Yang artinya memintalah pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan salat Dan sabar dan salat itu sangat berat dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Dari surah Al-Baqarah ayat 45 ini kita belajar bahwa sabar itu tidak mudah Kecuali bagi orang yang khusyuk dan istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT Itulah sehingga takherat jika orang yang sabar sangat dekat dengan Allah SWT Inna Allah ma'aswabirin Kesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar Dewan juri yang saya hormati ada tiga kesabaran yang harus dijelaskan Yang pertama sabar menahan amarah Ada suatu contoh dari kisah Nabi Yusuf Sejak lama dia dibenci dan dijauhi oleh saudaranya Dia diperlakukan tidak adil Tapi Nabi Yusuf tetap bersabar Akhirnya Nabi Yusuf menjadi amat mulia Orang yang mampu bersabar Amarah yang membara itu manusiawi Marilah kita berusaha untuk menghilangkannya dan mengendalikannya Yang kedua sabar menghadapi godaan dafsu Kembali saya mengambil contoh dari Nabi Yusuf Yang digoda seseorang yang ingin mengajaknya bermaksiat Tapi Nabi Yusuf tetap tegar dan meminta pertolongan Allah SWT Dan yang ketiga sabar menghadapi ujian dari Allah SWT Tidak ada seorang hamba yang mengaku dirinya beriman Tapi tak diuji oleh Allah SWT Dengan kesabaran kita mampu melewati ujian yang sangat berat Untuk itulah hadirin rahimahumullah Marilah kita terus bersabar Memlakukan yang terbaik Agar mampu melewati ujian dari Allah SWT Demikian cerama dari saya Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan kita semua termasuk orang-orang yang sabar Amin Ya Rabbal Alamin Para cantik amat rupawan Tambah manis dengan senyuman Perbanyaklah sabar wahai kawan Karena itu adalah cahaya iman Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh